Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Silahkan datang kembali di kesempatan berikutnya. Iya, saya sangat senang sekali berbelanja di toko ini. Semua bahan makanan tersedia komplit di sini. Saatnya untuk pulang ke rumah, aku akan masak masakan kesukaan Mio, yaitu sambala sambalado. Lah kok bisa ada tangga aneh di samping rumahku? Siapa yang telah membuat ini tanpa seizin dariku? Namun akan aku pikirkan itu nanti, mending aku cepat-cepat masak. Kasian pasti Mio sudah lapar. Sweetie, kamu emang kucing manis kesukaanku. Mio mama sudah pulang nih bawa bahan masakan. Tapi Mio tahu siapa yang membuat tangga di samping rumah kita. Wah, malah Mio baru dengar dari mama kalau ada tangga aneh di samping rumah kita. Mio akan mengeceknya dulu ya, ma? Yaudah terserah Mio aja. Mama mau masak dulu di dapur ya, Mio? Oke ma, selamat memasak mamaku tersayang. Lah kok bisa? Itu beneran tangga yang menuju genteng rumah? Bukankah tidak ada tukang yang membuat tangga di samping rumah? Dan perasaan kemarin aku gak lihat ada tangga aneh ini. Ayo Sweetie, sini aku gendong. Aku mau ke dapur. Ternyata yang mamah katakan itu benar. Ada tangga aneh yang menuju genteng rumah kita. Mio kemarin tidak pernah melihat kalau ada tangga di situ. Iya Mio, tapi apa yang bisa kita lakukan? Untuk menghancurkan tangga itu, kita harus membayar orang. Sedangkan mamah sedang tidak punya uang. Lebih baik kita bersiap untuk makan dulu Mio. Kita bisa pikirkan tentang tangga aneh itu lain waktu. Oke ma, sepertinya makanannya enak banget nih ma. Selamat makan. Waduh perutku mules banget guys. Selamat menikmati. Astaga kenapa ada suara orang terbawa di malam hari? Oh my God, kenapa ada hantu berbaju besi yang mau mencuri kucingku? Aku harus mengikutinya. Kemana dia membawa lari kucingku? Oh my God, ternyata dia membawanya ke atas genteng dengan tangga aneh itu. Mama bangun mah, mama tolong aku. Sweetie diculik oleh prajurit hantu dan dibawa menuju pintu aneh di atas genteng rumah kita. Astaga jangan-jangan adanya tangga aneh itu adalah buatan si hantu tersebut. Sudah Mio jangan bersedih, mamah yang akan mencari dan mendapatkan Sweetie kembali. Baiklah Mio tunggu di sini ya, biar mamah saja yang masuk ke dalam pintu aneh di sana. Mamah pasti akan pulang untuk membawakan Sweetie kucing kesayangan Mio. Baik mah, tapi tolong mamah. Hati-hati ya di sana. Tadi saja Mio melihat hantu prajurit membawa pedang. Tenang Mio mamah berjanji akan mengalahkan mereka semua dan pulang kembali dengan Sweetie. Oh my God, aku berada di tempat apa ini? Banyak orang-orang dipenjara di sini. Astaga kenapa lantainya runtuh? Wah, sepertinya aku harus membawa kunci itu untuk keluar dari sini. Astaga semuanya sudah dipenuhi dengan lava. Aku tidak boleh terjatuh ke dalam lava yang sangat panas itu. Astaga kayunya patah untung saja aku segera melompat. Lihat guys, rintangan di depan begitu mengerikan. Aku tidak boleh lengah dan tergencat oleh benda tajam itu. Oh my God, ada prajurit hantu yang menjaga tempat ini. Aku harus gimana nih guys? Ternyata kalau kita injak kepalanya, dia bakal jadi pusing kayak gitu guys. Lihat guys, pintu itu masih terkunci. Sepertinya kita harus menemukan kunci untuk membukanya. Astaga, aku tidak sengaja menendang tali jebakan guys. Aku tidak boleh mengenai tali itu, agar jebakannya tidak mengenaiku. Astaga, hampir saja aku terjatuh. Lihat di depan ada prajurit hantu guys. Akan aku injak kepalanya. Lihat guys, jembatannya masih belum terbuka. Sepertinya kita harus menarik tuas untuk membuka jembatan itu. Lihat guys, jembatan ini tidak rapat dan di bawah sana terdapat sungai lava. Wah, lebih banyak prajurit hantu di sini. Oh my god, ada perangkap jebakan yang sangat mengerikan di sana guys. Aku tidak boleh terkena itu, atau aku akan mati. Lihat guys, ada prajurit hantu lagi di sana. Maju kau! Wah, ada rintangan baru lagi nih guys. Gimana nih caraku melewati ini semua? Lihat guys, ada air terjun lava di sana. Astaga, aku harus berjalan di tepi-tepi bebatuan ini sangat mengerikan. Wah, sekarang apa lagi ini? Aku harus melompat di batu yang berwarna hitam saja. Lihat guys, di depan ada patung raksasa dengan mulut terbuka. Sepertinya aku harus masuk ke dalam mulut patung ini. Ini seperti sebuah dermaga, tapi airnya sepertinya sudah bercampur dengan racun. Aku akan menaiki rakit ini, agar aku bisa melewati rintangan di sungai beracun ini. Astaga, rakitku terkayak-koyak. Rakitku akan hancur gimana ini guys? Oh my god, suatu keajaiban aku bisa selamat dari semua itu guys. Sekarang terima ini dasar prajurit hantu jahat. Aku harus segera menaiki lift itu. Ya ampun lihat guys, ada gua tengkorak merah di sini. Sepertinya tantangan ke depan akan lebih sulit. Aku tidak boleh menginjak tombol jebakan itu, agar aku tidak digencet. Oh my god, sekarang ada prajurit hantu tengkorak guys. Mau diar kalian semua? Waduh, rintangannya makin tidak masuk akal nih guys. Semoga aku bisa terus maju tanpa mati di tempat ini, agar aku bisa membawa kembali kucing kesayangan Mio. Oh my god, lihat guys. Rintangan di depan sangat banyak tali-tali jebakan. Aku pasti mati jika menyenggolnya. Wah ada perusahaan aku harus menginjak-injak mereka. Lihat guys, di mana kita sekarang sepertinya ini adalah peternakan kuda. Oh my god, ini pertama kalinya aku mengendarai kuda guys. Akankah aku tidak terjatuh menaiki kuda ini dan menyelesaikan rintangannya? Sepertinya kita sebentar lagi akan berhasil nih guys. Terus berjuang. Yeay, kita bisa guys. Berhasil. Pengalaman pertama ku berkuda ternyata sangat menyenangkan. Lah kok ngilang? Sepertinya aku harus kembali menarik sebuah tuas. Akan ada rintangan seperti apa lagi ya guys. Kedepan ini sangat mengerikan. Ini benar-benar pertaruhan antara hidup dan mati. Oh my god, banyak sekali prajurit hantu di sana. Sini kalian akan aku buat jadi breakadel. Oh my god, lihat guys. Ada naga merah yang sangat besar di sana. Dia bisa menyemburkan api ke arah kita guys. Aku tidak boleh mati terbakar oleh api itu. Sungguh naga merah yang sangat besar. Kalau saja aku bisa memasaknya, pasti bisa buat makan satu kota sakura. Wah, sebentar lagi. Aku berhasil melewati naga ini guys. Yay, aku berhasil. Wah, ada prajurit hantu jahat yang menyergapku. Akan kulawan kalian semua. Ada pintu besar di sana. Aku harus menarik tuas untuk membukanya. Lagi-lagi ada cecungguk ini. Astaga, suara mengerikan apa itu guys? Sini lawan aku prajurit hantu jahat. Oh, rintangan jarum besi itu yang merupakan suara yang aku dengar tadi. Sepertinya aku tidak boleh menginjak jebakan-jebakan ini atau aku akan mati. Oh my God! Di bawah seperti sebuah arena gladiator. Baiklah, aku sudah bertekad untuk mengalahkan semua prajurit hantu jahat yang menghalangiku untuk mendapatkan kembali kucing kesayangan Mio. Yeay, akhirnya aku bisa mengalahkan mereka semuanya guys. Sepertinya itu sebuah peti harta karun untuk aku bisa keluar dari dunia aneh ini. Baiklah kunci untuk keluar dari sini melalui portal. Sudah aku dapatkan. Aku akan kembali ke kota Sakura dan membawa kucing kesayangan Mio. Lihat guys! Aku benar-benar sudah menemukan portalnya. Aku akan bebas dari tempat ini. Wah, ada skateboard di sana. Coba aku mainkan dulu sebentar ya guys. Oke, baiklah sepertinya sudah cukup. Waktunya untuk pulang menemui Mio. Dan aku sudah berhasil membawa kucing kesayangan Mio. Mio lihat mama sudah berhasil membawa kucing kesayangan Mio nih. Terima kasih mama. Mama emang yang terbaik. Aku senang sekali sekarang Sweetie sudah kembali. Ayo Mio, sekarang kita masuk ke dalam rumah dan mari kita beristirahat. Beristirahat. Sweetie kamu juga pasti capek. Beristirahatlah dengan santai ya Sweetie. Ayo Mio kita tidur sekarang mama sudah sangat lelah. or GRAM queo- elbows ini mer sleeping. Sampai jumpa di sana. Bersiaki? Beristirahatlah... Terima kasih.